Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi pada channel youtube saya Yasir Ndiani Baiklah di video kali ini Kita akan membahas tentang Angkatan Pujangga Baru Baiklah simak videonya Angkatan Pujangga Baru Angkatan Pujangga Baru Muncul setelah Angkatan Balai Pustaka Sebutan Pujangga Baru Berawal dari sebuah majalah sasa Dan budaya Pujangga Baru Yang terbuat tahun 1933 Itu sebabnya Angkatan ini juga disebut dengan Angkatan 33 Menurut Muhri 2016 Kehadiran angkatan ini Dilatar belakangi oleh Kuatnya Semangat Persatuan Setelah Peristiwa Sumpah Pemuda Tahun 1928 Simbul keinginan di kalangan Para sasrawan Memudah untuk melakukan Pembaruan di bidang sasaguna Mendukung persuangan bangsa Namun Karena Balai Pustaka menerapkan Sensor ketat terhadap Karya-karya yang berbau Nasionalisme Maka timbulah keinginan Untuk membuat saluran baru Bagi para sasrawan Keinginan itu diwujudkan Dengan mendirikan Pujangga Baru Sebuah majalah yang khusus Membahas tentang Bahasa Saska Dan kebudayaan umum Berikutnya Menurut M. Basrol 2020 Menyebut kiri Saska Angkatan Pujangga Baru Sebagai berikut Bahasa yang dipakai Adalah bahasa Indonesia Modern Yang hidup di masyarakat Temanya lebih kompleks Dari angkatan sebelumnya Yang dibicarakan Dalam sastra Periode ini Antara lain Emancipasi Wanita Kehidupan entelek Masalah Kedudukan suami isi Dalam kehidupan Berumah tangga Masalah perubahan Dan lain sebagainya Puisinya berbentuk Puisi bebas Mementingkan Kehindahan Pui bahasa Dan mulai digemari Bentuk baru Yang disebut soneta Yaitu Puisi dari Italia Yang tertiri Atas 14 baris Dipengaruhi oleh Sastra Barat Terutama dari Angkatan 80 Belanda Baik Proses maupun Puisi Pada perode ini Mengandung Suasana romantis Bahkan Sering dikatakan Bahwa Sastrawan angkatan ini Umumnya Menganut aliran Romantik idealisme Setting yang menoncul Adalah Masyarakat penjajahan Selanjutnya Ada Karya-karya sastra Angkatan Bujangga baru Antara lain Drama Syahda Kyala Ning Majapahit Tahun 1938 Farian Sanusi Pane Drama ini Bercerita tentang Kisah romantis Dengan latar Di lereng gunung Milis Toko utamanya Adalah Dandang Gendis Kertajaya Dan Dewi Amisani Sanusi Pane Mengenas Kisah Tersebut Dengan ciri khasnya Dandang Gendis Menyamarkan Nirwana Sebagai kekasih Hal tersebut Dianggap tak lazim Karena Umumnya Orang memperdalam Kebatinan Dan ketuhanan Melalui buku Atau mencari guru Drama ini Dimulai Pertama kali Pada bulan Desember 1938 Di majalah Kejangga baru Tahun keempat Nomor tiga Selanjutnya Ada Karya sasra Novel Belenggu Tahun 1940 Karya Armin Pane Novel ini Sempat ditawarkan Pada benerbit Balai Pustaka Namun Ditolak Karena Mengangkat tema Perselingkuhan Yang di saat itu Dianggap Porno Dan tidak Pantai Ceritanya Mengenai Sepasang Pemi istri Bernama Sumartini Dan Svekart Sukart Nono Mereka Menikah Tanpa Rasa Cinta Hanya Didasari Keterkaitan Intelektual Dan Fisik Sempat Dan Yang Terakhir Karya sasra Novel Layar Terkembang 1936 Sultan Takdir Alish Yahlana Novel Ini Mengangkat Cerita Tentang Kakak Beradik Maria Dan Kuti Keduanya Merupakan Perempuan Berpendidikan Mandiri Dan Masing-masing Memiliki Karakter Yang Kuat Suatu Hari Di pasar Ikan Mereka Bertemu Dengan Yusuf Seorang Masipi Kedokteran Di Jakarta Mulailah Kisah Cinta Antara Ketiga Toko Tersebut Meski Ceritanya Romantis Sultan Takdir Menyelipkan Mengenai Emancipasi Perempuan Dalam Novel Ia 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 Mengungkapkan Bagaimana Perempuan Dapat Menjadi Sosok Yang Sangat Berpendidikan Baiklah Sekian Dari Saya Tentang Penjelasan Angkatan Pujangga Baru Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Dari 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 Dari